Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita berjumpa kembali di channel Youtube kami ini melalui pikiran-pikiran kami yang sederhana yang mungkin dapat menolong Anda, dapat menolong kita untuk mempersiapkan khutbah di pertanyangan, juga dalam ibadah minggu, di setiap minggu. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan pikiran kami tentang khutbah pada kebaktian keluarga atau kebaktian lingkungan, pertanyangan pada minggu ini dan menjadi teks khutbah yaitu epistel pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 firman Tuhan yang tertulis dalam Masmur 139 ayat 1-6 dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan ayat 18. Jadi dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan permintaan teman-teman sesekali menyampaikan pikiran-pikiran kami yang sederhana di dalam bahasa Indonesia supaya dipahami mereka yang tidak juga beribadah menggunakan bahasa Batak. Firman Tuhan dari Masmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan ayat 18 sudah jelas kami baca berulang-ulang dan direnungkan untuk kemudian kami mengambil sari-sari dari peranungan itu pikiran-pikiran kami, inti pokok pikiran kami untuk kami sampaikan kepada kita yang mungkin dapat menolong kita. yang pertama, bila kita melihat kesuksesan seseorang dalam satu titik lalu kita salut terhadap mereka dan berpikir mereka berada di titik itu tanpa menjalani banyak hal atau tanpa melalui proses-proses tertentu kita berpikir bahwa mereka sampai dalam titik itu, wah itu suatu hal yang luar biasa lalu kemudian kita jarang mendengarkan atau bahkan sering mengabaikan proses panjang yang mereka jalani untuk sampai pada titik tersebut sama seperti teks kita ini dalam pikiran kami, Daud sudah sampai pada satu titik yang luar biasa dalam hidupnya pencapaian yang luar biasa dalam hidupnya yaitu kesaksian imannya dalam teks ini kami pikir menjadi satu titik puncak kesaksian imannya yang luar biasa tentang Tuhan yang maha baik Tuhan yang maha tahu Tuhan yang maha kasih melindungi kehidupannya ia sampai pada titik ataupun kesaksian yang luar biasa ini bukan juga tanpa proses panjang tentunya kita tahu proses panjang yang ia jalani dalam kehidupannya dalam kebersamaannya dengan Tuhan banyak penderitaan banyak pergumulan diasingkan, ditekan orang lain bahkan ia harus berulang-ulang jatuh bangun dalam pergumulannya untuk kemudian tetap mempertahankan imannya ada di dalam Tuhan yang menolong dia yang menganugerahkan hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya bahkan sekalipun ia pernah jatuh dalam dosa tetapi ia bangkit kembali dalam proses itu yang luar biasa yang ia jalani ia kemudian sampai pada titik ini titik yang luar biasa dimana ia punya satu pengakuan iman yang sungguh-sungguh luar biasa tentang Tuhan kenapa kami sebutkan sebagai satu kesaksian ataupun titik yang luar biasa dalam pencapaian imannya dimana dalam teks ini ia sungguh-sungguh melihat betapa baiknya Tuhan betapa luar biasanya Tuhan dan dalam teks ini ia sungguh-sungguh mengakui melihat dan menyaksikan keagungan serta kemahakuasaan Tuhan yang melihat mengerti dan memahami sepenuhnya kehidupannya bukan saja ketika ia telah menjadi raja tetapi juga bahkan sebelum kehadirannya dalam dunia ini pun ia telah melihat semuanya itu sebagai suatu karya Tuhan yang luar biasa sobat yang dikasihi Tuhan dalam pikiran kami juga kesaksian seperti ini perlu dalam kehidupan kita memang secara iman kita punya kesaksian dalam gereja aku percaya kepada Allah Bapak Anak dan Ruh Kudus tetapi tentunya kita juga harus punya pengakuan iman pribadi berdasarkan perjalanan kehidupan kita dengan Tuhan berdasarkan kebersamaan kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan segala sesuatu yang kita alami kita perlu sampai pada satu titik juga kesaksian yang luar biasa bahwa sampai hari ini Tuhan memberkati aku dan bahkan dalam kesaksian Daud ini bahkan dalam perhentian nantipun Tuhan memberkatinya dan Tuhan ada di sisinya kesaksian seperti itu juga harus kita miliki dalam kehidupan kita setiap hari bila kita adalah orang-orang yang bersyukur bila tidak tentu semua yang dilakukan yang diperbuat Tuhan dalam kehidupan kita kita tidak pandang sebagai suatu hal yang berguna kita tidak akan pandang sebagai suatu yang menunjukkan kekuasaan Tuhan bahkan kita mungkin tidak akan percaya bila kita orang-orang yang tidak bersyukur tapi bila kita orang-orang yang bersyukur kita akan melihat apapun yang kita alami dalam hidup tidak lepas dari pengetahuan tidak lepas dari pengawasan Tuhan tidak lepas dari pengetahuan Tuhan rancangan Tuhan rancangan yang baik atas kehidupan kita maka dalam pikiran kami juga itulah indahnya beragama sebab dalam beragama juga bila kita pahami sesungguhnya kita tidak pernah dipaksakan untuk harus begini harus begini semuanya menyarankan jika ingin diberkati demikianlah seharusnya jika ingin memperoleh kebahagiaan demikianlah seharusnya tetap berada di dalam jalan yang benar agama selalu menawarkan di dalam dunia ada dua jalan lebar dan sempit mana engkau pilih memang sejak awal Tuhan tidak memaksa sejak awal ada kehendak bebas tetapi dalam perjalanan kehidupan kita bila kita adalah orang-orang yang tahu bersyukur dan menyadari semua apa yang telah kita terima bahkan sejak kita lahir bahkan sebelum lahir maka tentunya kita akan sampai pada satu kesimpulan betapa luar biasanya Tuhan yang kita puji yang kita muliakan itu kesaksian kita menjadi sama dengan kesaksian Daud Tuhan mengenal kita sepenuhnya dari kiri dari depan dari samping kita tidak pernah luput dari perhatiannya dan oleh kesaksian seperti inilah seharusnya membuat kita lebih tenang menghadapi kehidupan sebab Tuhan mengawasi lebih bahagia menjalani kehidupan ini untuk menuju kehidupan kekal sebab Tuhan mengelilingi mengawasi sebab waktu duduk sebab waktu tidur sebab waktu berjalan tiada waktu yang dilewatkan dalam kehidupan kita tanpa pengawasan Tuhan bila kita orang percaya kita merasakan semua itu adalah kebaikan Tuhan bila kita bangun pagi pun kita merasakan itu satu hal yang luar biasa dari kebaikan Tuhan anugerah Tuhan bila kita orang yang bersyukur sekali lagi namun bila kita bukanlah orang yang bersyukur tentu semuanya itu adalah kesiasian saja dan tentunya semua peristiwa besar dalam kehidupan kita kita juga dapat mengatakannya tidak ada kaitannya dengan Tuhan bila ada kaitannya dengan ia sang pemilik kehidupan karena kita merasa kita hidup oleh karena kemampuan dan kehebatan kita sendiri tetapi bila kita adalah orang-orang yang bersyukur kita akan sampai pada satu titik kesaksian iman bahwa semuanya ini adalah kebaikan Tuhan dan bila semuanya ini adalah kebaikan Tuhan maka aku menjaga hidupku benar di hadapannya karena ia terus mengawasi aku tetap menjaga kita tetap aman dalam lindungannya dalam pemeliharaannya maka ketika kita sampai pada suatu kesaksian betapa Tuhan itu baik betapa Tuhan itu luar biasa mengenal diriku sepenuhnya itu adalah satu bukti bahwa kita adalah orang-orang yang telah mampu bersyukur itulah pikiran kami semoga dapat menolong kita selamat menolong kita selamat menolong kita selamat menolong kita